Aku melawan para bully dengan menjadikan kemarahan, kesedihan, dan traumaku menjadi motivasi, kerja keras, dan energi positif agar sukses dalam segala hal yang aku calani dalam hidupku, terutama pendidikan. Aku perlu mengingatkan diriku untuk mengambil nafas dan mengambil langkah satu per satu, menikmati proses bisa membantu kita lebih menghargai hasil kerja keras kita sendiri. Aku memiliki beberapa kesempatan untuk menyadari bahwa kegembiraan tidak ada hubungannya dengan penampilan seseorang, pencapaian atau status sosial. Sederhana saja, kegembiraan tidak ada kaitannya dengan apapun yang ada di luar diri kita. Sadarlah bahwa apapun kondisi hidup kamu sekarang, kamu akan selalu mengalami hal-hal yang positif maupun negatif. Aku benci perubahan, tapi aku sadar bahwa aku harus belajar beradaptasi dan menerima ketidakpastian yang ada dalam hidup ini. Aku harus belajar mencintai diri aku sendiri. Pada akhirnya, aku harus belajar menerima diriku apa adanya dan bersyukur dengan apa yang aku lihat saat bercermin. Aku melawan para bully dengan menjadikan kemarahan, kesedihan, dan traumaku menjadi motivasi. Kerja keras dan energi positif agar sukses dalam segala hal yang aku calani dalam hidupku, terutama pendidikan.